Ya baik, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedama Sukihotu Namo Buddhaya Jadi pada hari ini kita memperingati hari, ada yang bilang hari lahir atau hari pencerahan dari Semien Vo atau Semien Sen atau orang bilang Dewa Brahma Ada juga yang bilang, nah ini adalah hari lahir daripada Brahma Sahampati Nah terkait dengan Brahma Sahampati, Bantirasa harusnya hari ini kita akan bahas selanjutan dari Sigolawada Sutta Cuman karena Bantirikir ya, karena ini momen hari yang sama dengan hari dari Brahma Sahampati Ya mungkin kita bahas Brahma Sahampati aja ya Jadi kita akan bahas secara singkat Brahma Sahampati Apa purpose ya Apa beliau memberikan banyak dampak kepada umat Buddha Dan bagaimana selama beliau mendampingi atau mempelajari dhamma bersama Buddha Sakyamuni khususnya atau Buddha Gautama Nah jadi Nah ke Bodh Gaya, nah biasanya Bantirikir kasih tahu ada tujuh titik utama ya Tujuh titik utama ya, tujuh titik utama dimana, dimana sang Buddha berdiam pada satu minggu pertama sampai minggu ketujuh Ya jadi kurang lebih 49 hari Sang Buddha berada di kompleks dari Mahabodhi, Bodh Gaya di India Nah jadi setelah beliau mencapai penerangan sempurna, beliau kemudian memahami bahwa Ternyata dhamma itu adalah susah untuk diberikan kepada kita atau kepada manusia Ya karena bagaimana susahnya Jadi Buddha waktu itu berpikir bahwa Dhamma ini sangat sulit untuk ditembus oleh makhluk-makhluk biasa Ya seperti kita sebagai manusia yang awam Yang masih banyak loba dosa moha Tentunya kita akan sangat sulit untuk memahami dhamma Apalagi mempraktekannya Jadi sangat sulit Yang pertama adalah memahami Yang kedua adalah mempraktekan Kalau Bante Survei pada saat ini Berapa banyak umat Buddha yang benar-benar paham mengenai literasi daripada dhamma itu sendiri Ya kan Dari banyak yang sudah memahami Berapa banyak yang sudah mulai mempraktekannya setiap hari Ya jadi Bante pribadi merasa bersyukur Karena Bapak Ibu selama kita pandemi hampir 8 bulan Ya kan Bapak Ibu pelan-pelan Ya kan pelan-pelan belajar Pelan-pelan mempraktekan Pelan-pelan menjalankan sila Pelan-pelan memeditasi Nah itu adalah suatu progres yang sangat-sangat baik Ya Bante sangat mengapresiasi Karena disitu Anda mulai sadar bahwa Keberuntungan kita sebagai manusia Mengenal dhamma dan sampai Kita mau deliver Ya kan kita mau berusaha untuk melatih diri kita Jadi ini adalah hal yang sangat susah Ya waktu saya sebagai umat awam Saya tahu itu susah dan gak gampang Dan Bante merasa ya Bapak Ibu disini punya challenge ya Sudah pelan-pelan untuk belajar ke arah sana Mempraktekan dan seterusnya Bahkan setiap pagi ya kan mulai minggu kemarin Kita sudah mulai chanting pagi Jam 6 pagi Bapak Ibu mungkin sudah ada yang ikut sekitar 30 orang Dari malam ya Kalau yang malam biasanya Anda sampai 100 orang Kalau pagi ya 30 orang It's okay Ya kan Coba kita bilang di hari biasa Siapa yang mau bangun pagi jam 6 Untuk ikut chanting Ya jadi disitulah kita bilang melatih diri ya Syusin melatih diri Melatih diri dari mana? Dari hal yang malas menjadi hal yang rajin Nah itu adalah melatih diri Jadi dalam ajaran Buddha disini kita melatih diri kita Kita men-challenge diri kita Dari yang tadi pemarah menjadi sabar Yang malas jadi rajin Yang sudah rajin jadi tambah rajin Nah itu adalah syusin atau melatih diri kita Yang dikatakan inilah praktek dhamma Nah terkait dalam hal ketika Buddha waktu itu berpikir bahwa Aduh kayaknya ini manusia susah Untuk mendengar dhamma Untuk memahami dhamma Apalagi mencapai kesucian dengan pemahaman dhamma yang baik Ketika Buddha sedang termenung untuk memikirkan tersebut Tiba-tiba kita ingat Waktu itu Dewa Mara datang kepada Buddha dan bilang Oh tuh kan Sang Bhagawa Susah Dhamma ini kamu susah untuk deliver kepada manusia Nggak mungkin ada orang yang sadar Nggak mungkin ada orang yang bisa tercerahkan Nah jadi pada waktu itu Dewa Mara datang lagi dan bilang Sudah kalau sudah susah Nggak usah diajarkan Cepat-cepatlah kamu parinibana Ya cepat-cepatlah parinibana Karena percuma Nggak ada satu makhluk pun yang bisa Menyelam Apa diselamatkan oleh kamu Ya karena obat ini adalah hal yang sangat susah Nah kemudian Tahu bahwa Dewa Mara mulai merayu Buddha Ya dalam hal ini ya kita mulai merayu Buddha Untuk menyuruh parinibana Dewa Brahma Brahma saham pati tahu Dan seketika itu Berusaha untuk turun ke bumi Bertemu dengan Sang Bhagawa Ya Sang Buddha Kemudian Dewa Brahma Memohon kepada Buddha untuk Ayo kita Memohon Buddha untuk Ya membabarkan Dhamma Yang selama ini Bapak Ibu sering baca ya kan Brahma Dhamma cakloka dipati saham pati Kan Brahma ya kan Brahma saham pati Datang ke dunia ini Kemudian Katanjali abdiwakrang ayacanana Datang sambil beranjali Kepada Sang Buddha Lalu disitu Brahma kemudian memohon kepada Buddha Bahwa Jangan salah Ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka Mohon ajarkanlah Dhamma Demi kasih sayang kepada mereka Nah dari situlah kemudian Sang Bhagawa Sang Bhagawa kemudian Oh ya Melaksanak ingin Memberikan Dhamma kepada Kita yang ada di dunia Ya jadi disitulah Kita mengenang bahwa Brahma saham pati Begitu aware Memiliki cinta kasih kepada Kita yang ada di Dunia ini Sehingga Nah tidak heranlah Kalau kita sebagai umat Buddha Memperingati hari ini Sebagai hari ya Berterima kasih kepada Brahma Atas permohonan beliau Untuk membabarkan Dhamma Kepada kita yang ada di dunia Dari sana Kemudian Buddha mulai bertualang Pertama kali juga ketemu dengan Tapusa dan Balika Setelah itu beliau berjalan terus Sampailah ke Sarnat Atau ke Taman Rusa Isipatana Di Benares Ya disana kemudian Buddha membabarkan yang tadi Kita sudah baca Dhamma Chaka Pawatana Sutta Nah setelah membawarkan Dhamma Chaka Pawatana Sutta Disitulah dikatakan bahwa Dhamma pertama kali diputar Untuk kita semua Nah sekarang Bapak Ibu Brahma saham pati Siapa dia? Brahma saham pati adalah Dewa yang tinggal di alam Brahma Ya kalau kita baca tadi Alam-alam Dewa Alam-alam Surga Yang kita sudah baca tadi Dimulai daripada Catumaharajika Dewa Ya kan Catumaharajika Dewa Alam manusia Kemudian kalau Bapak Ibu masih ingat Yang kemarin Lama Nyimah bilang Alam manusia Di atas alam manusia sedikit Itu ada alam Catumaharajika Dimana di alam Catumaharajika Dewa Terdapat empat Dewa Yang menjaga Pintu gerbang Dibilang ya Baru naik sedikit Alam Tawatimsa Alam Yama Alam Yama Alam Tusita Setelah alam Tusita Kemudian alam Nimana Rati Setelah alam Nimana Rati Terus alam Paranimita Wasawati Jadi enam alam ini adalah Enam alam surga Yang Bapak Ibu Bisa capai Kalau sering berbuat Baik Ya jadi Enam surga ini Bisa kita capai Kalau kita Berbuat Baik Nah setelah enam surga ini Kemudian ada sekitar 20 Alam Brahma Ya kalau Bapak Ibu yang punya Buku baru Buku baru Di Damacaka Pawatana Sutta Itu kita sudah bikin Revisinya Yaitu misalnya Setelah Alam Paranimita Wasawati Bapak Ibu bisa lihat Di buku situ Ada alam Sudasa Sudasi Dan seterusnya Ya Nah jadi alam-alam Brahma itu adalah Ada alam Rupa Brahma Dan Rupa Brahma Nah jadi Brahma Untuk lahir ke alam sini Bapak Ibu Harus Meditasi Tanpa meditasi Tidak bisa ya Jadi kalau Anda tidak sering meditasi Tidak bisa lahir Di alam Brahma Cuma lahir Di alam Surga Nah Jadi dengan meditasi Menjadi modal kita Untuk lahir Di alam Brahma Brahma saham pati ini Beliau Telah mencapai Tingkat Anagami Ya Tingkat Anagami Sebelum Buddha Gotama Ya Jadi beliau sudah lahir Di Buddha sebelumnya Dan Beliau sudah mencapai Tingkat Anagami Di situ Setelah Bertemu dengan Buddha Gotama Nah kemudian Selama kurang lebih 45 tahun Beliau juga Mengikuti Ajaran Sampai pada Sampai pada akhir Hayat Ada juga Kisah yang menarik Dimana Ketika Sang Buddha Sudah Mendengarkan Permohonan Dari Brahma Saham pati Kemudian Sang Buddha Berbicara Kepada Brahma Saham pati Ya Semoga Siapapun Yang mendengarkan Dhamma ini Mereka-mereka Menjadi Terang Ya kan Dan Mencapai Nibana Jadi Ketika Sang Buddha Mendengar Permohonan Dari Brahma Saham pati Kemudian Sang Buddha Berbalas Yair Dengan Kurang lebih Kata-katanya Seperti tadi Semoga Siapapun Yang mendengarkan Dhamma Ini Mereka Menjadi Terang Nah Berarti Bapak Ibu Siapapun Yang Mendengarkan Dhamma Dari Sang Buddha Akan Mencapai Terang Terang Disini Adalah Penerangan Sempurna Atau Mungkin Kita Bilanglah Kesucian Ya Kenapa Bisa Mencapai Kesucian Karena Sang Buddha Maha Tau Kalau Sang Buddha Maha Tau Berarti Sang Buddha Sadar Betul Kenapa Karena Sang Buddha Sampai Mau Memberikan Dhamma Kepada Kita Karena Kenapa Karena Beliau Tau Bahwa Di Masa Mendatang Umat Buddha Ya Kan Orang Yang Mempelajari Dhamma Mereka Yang Mempelajari Dhamma Bisa Tau Ya Kan Ada Yang Bisa Tau Ada Yang Mau Untuk Mempraktekan Nah Jadi Dua Kunci Atau Dua Syarat Untuk Anda Mencari Mencari Cerah Atau Mencapai Kesucian Adalah Dua Mau Mendengar Dan Mau Mempraktekan Nah Nah Jadi Disitulah Buddha Memberikan Kepada Kita Dhamma Yang Sudah Sangat Indah Ini Ya Dan Ketika Bapak Ibu Di Puncak Gunung Nasar Atau Kita Bilang Yang Sekarang Adalah Gerija Kuta Gerija Kuta Yang Di Atas Bukit Di Daerah Raja Geriha Atau Raja Geraha Sekarang Dibilang Ratsgir Nah Disitu Buddha Tinggal Dikuti Ya Di Atas Dan Disanalah Dewa Data Menggulingkan Batu Kepada Sang Buddha Nah Setelah Dewa Data Menggulingkan Batu Kepada Sang Buddha Brahma Sahampati Juga Mengunjungi Dewa Data Ya Di Dalam Teks Dibilang Apa Kejahatan Yang Kamu Lakukan Sekarang Adalah Kata-katanya Kurang Lebih Tidak Terukur Ya Kan Sangat Besar Kejahatan Yang Kamu Lakukan Sekarang Jadi Brahma Sahampati Juga Mengunjungi Dewa Data Dalam Rangkah Memberikan Peringatan Atas Apa Yang Dilakukan Oleh Dewa Data Kepada Buddha Ya Berikutnya Ketika Sang Buddha Mengunjungi Mamanya Di Surga Tawatimsa Surga Tawatimsa Untuk Membabarkan Abidama Nah Nah Disitu Dewa Brahma Ada Dan Ketika Kita Lihat Gambar Yang Kemarin Ketika Buddha Turun Dari Tawatimsa Ke Dunia Nah Disitu Dewa Brahma Mendampingi Buddha Untuk Bahkan Memegang Payung Kalau Enggak Salah Ketika Ketika Turun Daripada Alam Surga Tawatimsa Ke Dunia Nah Jadi Ini Adalah Cerita-cerita Yang kurang Lebih Kita Bisa Lihat Di Dalam Literatur Mengenai Dewa Atau Brahma Sahampati Ini Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Waktu Bapak Ibu Bisa Googling Bisa Google Mengenai Brahma Samyuta Nah Jadi Disitu Ada Kisah-kisah Mengenai Dewa Brahma Ini Ya Atau Brahma Sahampati Nah Bapak Ibu Apa Yang Kita Perlu Ikuti Atau Teladani Daripada Brahma Sahampati Kepercayaan Kepercayaan Saat Ini Manusia Saat Ini Memang Lebih Cenderung Untuk Mengembangkan Loba Dosa Moha Ya Kan Jadi Ketika Saat Ini Yang Bantai Tau Dewa Brahma Ini Memiliki Empat Muka Foreface Jadi Masing-masing Muka Katanya Melambangkan Apa Ada Yang Depan Untuk Keamanan Misalnya Sebelah Kiri Hoki Belakang Apa Dan Seterusnya Terus Dewa Brahma Juga Memegang Ada Buku Ada Tasbih Ada Kalau Tidak Salah Pedang Dan Ada Beberapa Item Juga Jadi Kadang-kadang Umat Kita Saking Pengennya Untuk Mendapatkan Berkah Ya Mereka Melaksanakan Ritual Ya kan Ritual Atau Ya Doa lah Kepada Dewa Brahma Nah Apakah ini Boleh Di dalam Ajaran Buddha Ya Kalau kita Mau Silahkan Karena Itu Termasuk Penghormatan Tetapi Penghormatan Yang Anda Lakukan Adalah Penghormatan Dengan Mengingat Nilai Luhur Yang Tadi Bante Cerita Ya kan Karena Brahma Sahampati Sudah Memohon Dhamma Kepada Buddha Dan Saat ini Kita Sebagai Umat Buddha Memperingati Dengan Memberikan Persembahan Seperti bunga-bunga Dan seterusnya Nah Mungkin Seperti ini Adalah Boleh Tetapi Salah Tidak Tidak Salah Juga Kalau Misalnya Anda Bermohon Brahma Sahampati Saya Mau Kaya Dan seterusnya Apakah Boleh Bante Ya Boleh Tetapi Dengan Pikiran Yang Benar Ya Jangan Baru Kali Ini Datang Ke Brahma Sahampati Langsung Minta Sama Brahma 10M Ya Jadi Ya Mesti Kita Memiliki Pemikiran Yang Benar Mengenai Ini Pemujaan Adalah Boleh Tetapi Dengan Pandangan Dengan Landasan Motivasi Yang Baik Dan Benar Nah Jadi Anda Boleh Kalau Kita Mau Meminta Atau Memohon Ya Tidak Apa-apa Tetapi Kita Harus Ingat Bahwa Brahma Sahampati Ini Adalah Mahluk Yang Telah Mencapai Tingkat Kesucian Anagami Artinya Di Masa Mendatang Beliau Bisa Mencapai Tingkat Arahat Jadi Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Kepada Beliau Pun Dengan Persembahan Tentu Memiliki Akumulasi Karma Positif Yang Baik Ya Jadi Itu Ada Memiliki Akumulasi Karma Positif Yang Baik Karena Mahluknya Sendiri Sudah Mencapai Tingkat Kesucian Dan Kalau Mahluknya Sudah Mencapai Tingkat Kesucian Biasanya Lebih Suka Membantu Dalam Tanda Kutip Adalah Orang Orang Yang Baik Dan Bijaksana Terutama Mereka Mereka Yang Sedang Melatih Diri Mereka Demi Pencerahan Ini Yang Akan Dibantu Ya Kalau Kita Pergi Dengan Penuh Kekotoran Batin Penuh Dengan Keserakahan Penuh Dengan Kebencian Misalnya Penuh Keserakahan Semoga Habis Sembayang Ini Dapat Lima Ruko Contoh Itu Penuh Keserakahan Penuh Kebencian Semoga Setelah Sembayang Ini Musuh Saya Itu Sakit Misalnya Nah Itu Penuh Dengan Kebencian Mungkin Penuh Dengan Kebodohan Batin Juga Ada Kadang Kadang Jadi Kalau Kita Berdoa Kepada Mahluk Yang Sudah Suci Dengan Niat Yang Tidak Baik Tentunya Hasilnya Kurang Maksimal Jadi Ketika Anda Mulai Melakukan Puja Ya Anda Mungkin Bisa Dengan Doa Yang Misalnya Semoga Dengan Kekuatan Kebajikan Ini Semua Makhluk Berbahagia Ini Contoh Semoga Dengan Kekuatan Bajikan Ini Suatu Saat Saya Bisa Mencapai Kebudahan Ya Atau Semoga Dengan Kekuatan Kebajikan Ini Menjadi Sebab Untuk Tercapainya Kehidupan Yang Memiliki Kondisi Dan Potensi Yang Tepat Hingga Mencapai Nibana Nah Jadi Kisah-kisah Seperti Inilah Yang Seharusnya Kita Lakukan Ya Bukan Seperti Tadi Yang Pertama Bukan Ya Dan Apa Bante Yang Kita Perlu Ikuti Teladan Dari Brahma Sahampati Nah Bapak Ibu Yang Dan Saudara Saudari Sedama Sekalian Teladan Apa Yang Kita Perlu Ikuti Dari Seorang Brahma Sahampati Yang Pertama Adalah Sebagai Seorang Sebagai Seorang Makhluk Mahabrahma Mahabrahma Anda Lihat Enam Tingkat Surga Di Atas Lagi Beliau Beliau Tetap Turun Ke Dunia Untuk Memohon Dhamma Jadi Yang Pertama Yang Kita Bisa Ambil Pelajaran Dari Beliau Adalah Kita Melihat Bahwa Beliau Yang Sudah Memiliki Apa Sona Nyaman Di Alam Brahma Sudah Memiliki Sona Nyaman Karena Lebih tinggi Daripada Surga Dia Tinggal Tetapi Masih Aware Masih Sadar Masih Takut Akan Ketidak Kekalan Sehingga Beliau Sendiri Turun Untuk Memohon Dhamma Jadi Ini Yang Kita Harus Belajar Bahwa Walaupun Beliau Sudah Di Sona Nyaman Beliau Masih Mau Belajar Ya Walaupun Beliau Sudah Mencapai Anagami Kesucian Beliau Masih Turun Untuk Belajar Sama Seorang Buddha Nah Kita Bagaimana Ya kan Kita Sudah Suci Ya Kalau Sudah Suci Sudah Nggak Perlu Belajar Tetapi Kalau Belum Suci Nggak Mau Belajar Aduh Bagaimana Ya Nah Jadi Ini Yang Pertama Yang Sudah Suci Aja Yang Sudah Jadi Dewa Saja Sudah Jadi Brahma Ya Masih Mau Belajar Masih Mau Datang Memohon Sama Buddha Untuk Belajar Nah Kita Yang Belum Apa-apa Ya kan Nah Jadi Ini Adalah Perenungan Kita Buat Malam Hari Ini Bagaimana Kita Meneladani Daripada Brahma Sahampati Yang Kedua Bapak Ibu Beliau Seorang Brahma Tetapi Sangat Rendah Hati Ya Bagaimana Beliau Melayani Buddha Menghormati Buddha Ya kan Di dalam teks Kita lihat Kata Anjali Abdiwarang Jadi Beliau Datang Kepada Buddha Sambil Ber Anjali Sambil Memohon Ya kan Jadi Bagaimana Kita Sebagai Manusia Setinggi Apapun Posisi Kita Kita Juga Tetap Harus Rendah Hati Ya kan Harus Rendah Hati Ya Yang ketiga Yang kita Perlu Mengikuti Contoh Dari Beliau Adalah Beliau Memohon Dhamma Ini Untuk Apa Demi Kepentingan Semua Makhluk Jadi Sama Dengan Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kita Harus Berpikir Bahwa Aktivitas Dari Tubuh Ucapan Dan Pikiran Kita Seyogianya Demi Kebahagiaan Semua Makhluk Kalau Kita Tidak Bisa Membawa Kebahagiaan Semua Makhluk Pada hari Ini Coba Kita Renungkan At least Setidaknya Kita Tidak Melakukan Perbuatan Jahat Ya Kita Tidak Melakukan Perbuatan Jahat Nah Jadi Ini Yang Ketiga Yang Kita Mesti Pelajari Daripada Brahma Sahampati Kita Usahakan Tubuh Ucapan Kita Di hari Ini Apakah Sudah Bermanfaat Buat Semua Makhluk Atau Belum Waduh Bante Semua Makhluk Mas Susah Ya Tetapi Apakah Sudah Bermanfaat Buat Papa Mama Kita Oma Opa Kita Kakak Adik Kita Karyawan Karyawan Kita Teman Teman Kita Di kantor Di kampus Di sekolah Atau Tetangga Tetangga Kita Ini Dulu Apakah Kita Punya Kegiatan Aktivitas Itu Sudah Benar-benar Membawa Manfaat Bagi Mereka Nah Jadi Ini Yang Harus Kita Pelajari Daripada Brahma Sahampati Nah Yang Berikutnya Adalah Ketika Kita Sudah Melakukan Tiga Aspek Yang Kurang Lebih Yang Tadi Yang Kita Lihat Nah Maka Disitulah Kalau Bapak Ibu Melakukan Ini Ya Bapak Ibu Bisa Mencapai Kebahagiaan Yang Sama Dengan Brahma Sahampati Ketika Mungkin Anda Berdoa Mungkin Anda Baca Parita Ya Disitulah Kalau Anda Melakukan Tiga Hal Ini Maka Doa Anda Juga Akan Terkabul Karena Anda Mengakumulasi Pahala Kebajikan Yang Sangat Sangat Besar Ya Dalam Suatu Ketika Bante Sedang Pergi Ke Wihara Achan Krisada Saya Lihat Foto Terus Saya Lihat Ada Waktu Dia Taruh Apa Seperti Emas Beliau Mempersembahkan Emas Di Puncak Dari Bot Gaya Jadi Disitu Beliau Waktu Itu Taruh Dan Disitu Ada Sinar Yang Seperti Siluet Terus Saya Tanya Ini Achan Apa Dia Sambil Ketawa Dia Bilang Oh Saya Tidak Tau Cuma Ada Yang Bilang Ini Dewa Brahma Nah Itu Tapi Itu Dia Bercanda Sama Saya Atau Beneran Bante Tidak Tau Cuma Yang Dia Bilang Ke Saya Adalah Ini Ada Yang Bilang Ini Adalah Dewa Brahma Nah Jadi Kita Melihat Bahwa Apa Tempat Tempat Suci Yang Sering Didoakan Maka Para Dewa Juga Akan Senang Tinggal Disitu Tempat Tempat Suci Yang Para Dewa Suka Disitu Terutama Di Bot Gaya Dan Achan Krisada Selalu Setiap Hari Selama Dia Di India Pokoknya Pagi Dan Sore Dia Kesana Untuk Misal Meditasi Atau Baca Parita Kadang-kadang Saya Tanya Achan Kenapa Kamu Sebagai Seorang Yang Besar Kenapa Kamu Masih Istilahnya Datang Disini Dia Bilang Ya Saya Tetap Datang Untuk Berbuat Karma Baik Ya Berbuat Baik Berbuat Baik Dan Membagikan Jasa Pahala Kepada Mahluk Mahluk Atau Dewa Dewa Yang Ada Disini Ya Membagikan Jasa Kebajikan Dia Kepada Para Dewa Yang Ada Disini Nah Jadi Beliau Selalu Pesan Kepada Saya Bahwa Kamu Harus Ingat Bahwa Kebajikan Yang Kamu Perbuat Adalah Makanan Dari Para Dewa Ya Para Dewa Sangat Senang Orang Yang Melakukan Aktivitas Atau Perbuatan Yang Baik Nah Sehingga Kalau Bapak Ibu Yang Ada Di Rumah Sering Berbuat Baik Sering Berpikir Yang Positif Mengurangi Yang Negatif Maka Jangan Takut Para Dewa Akan Menjaga Anda Di Rumah Ya Para Dewa Juga Akan Menjaga Anda Di Rumah Anda Bayangkan Selama Pandemi Berapa Lama Anda Kebaktian Ya Rumah Anda Sudah Jadi Wihara Atau Cetia Ya Kan Ya Itu Sudah Bagus Berarti Di Rumah Kita Kita Sudah Sering Membaca Parita Sehingga Doa Doa Yang Kita Bacakan Ya Akan Membawa Kebahagiaan Bagi Diri Anda Nah Jadi Inilah Yang Bante Rasa Poin-poin Penting Yang Bante Bisa Sampaikan Buat Bapak Ibu Pada Malam Hari Ini Ya Semoga Sama-sama Kita Menambah Pengetahuan Kita Dan Bante Mau informasikan Kepada Anda Bagi Bapak Ibu Yang Belum Wisudi Tanggal 6 Desember Kita Ada Wisudi Secara Online Ya Yang Dipimpin Oleh Bante Kamsai Bagi Bapak Ibu Yang Mau Mendaftar Silahkan Daftar Ke Call Center Ya Dengan Melampirkan KTP Ya Dengan Melampirkan Foto KTP Kalau Yang Belum Punya KTP Akte Lahir Ya Jadi Kita Akan Persiapkan Itu Dulu Kepada Bapak Ibu Dan Foto 3x4 Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Ikut Kemarin Yang Didamadana Kartunya Sudah Apa Sertifikatnya Sudah Jadi Nah Itu Gak Apa Ya Jadi Gak Perlu Daftar Ulang Ya Yang Bante Sudah Keluarkan Nama Berarti Gak Perlu Daftar Ulang Tetapi Yang Belum Pernah Ikut Ya Silahkan Ikut Tanggal 6 Desember Ya 6 Desember Nah Kita Akan Mengadakan Yaitu Wisudi Di Secara Online Ya Jadi Mungkin Bapak Ibu Yang Memang Kalau Mau Datang Kita Akan Pilih Dua Orang Untuk Mewakili Satu Cowok Satu Cewek Ya Untuk Mewakili Peserta Yang Lain Tetapi Peserta Yang Lain Cukup Stay At Home Ya Cukup Di Rumah Aja Nah Ini Yang Informasi Yang Bante Perlu Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sehubungan Dengan Wisudi Ya Nah Jadi Untuk Besok Kita Akan Kebaktian Seperti Biasa Dan Bante Perlu Umumkan Juga Untuk Kebaktian Pagi Ya Karena Biasanya Bante Kalau Pagi Memang Bacanya Ada Maca Kapu Watan Nasuta Mungkin Kita Setiap Pagi Akan Baca Dama Caka Kapu Watan Nasuta Ya Jadi Sekitar Jam 6 Jam 6 Pas Kita Sudah Mulai Dan Setengah 7 Diusahakan Sudah Selesai Agar Bapak Ibu Yang Mau Kerja Ya Itu Sudah Bisa Ada Waktunya Ya Mungkin Ini Yang Bante Sampaikan